Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini apa sih kok Tapi tambah bingung gak ngerti Itu motor yang mau dikirim Jadi itu bukan motor papi Bukan motor hadiah Eh bu Malah jadi rapat keluarga Jadi gimana Mana motor gedenya Saya bawa uangnya nih 15 juta Motor segede itu Bagus cuma dihargai 15 juta Kampungan Kampungan Sudah laku Harganya 90 juta rupiah Saya lihat di toko online harganya kan 15 juta Iya kan pak Iya Saya juga lihat 15 juta Sudah Bapak sekarang pulang Buar Tidak usaha Nyari duit itu urusanku Yaudah yuk kita makan Memakan apa? Orang mami belum masak Makan di rumah bunda aja yuk Paling udah matang masakannya Malu-maluin Ayo Ayo Mbak Sally kok ketawa-ketawa Enggak deh Enggak ketawa lagi deh Yang penting sekarang kan Masalah udah beres dong Belum Nah terus sekarang masalah masmu lah Apalagi Satu masalah lagi mbak Masalah perut Ya kalau perut lapar kan Makan Nah udah ah Sally mau cabut dulu ya Tunggu Mbak saya di traktir di kantin Ya lain kali aja deh mas Ya Sally mau nyari kerjaan Berarti mbak dipecat kan Iya Orang mundurin diri Yaudah deh ah Mas Anu Lusuk banget sih Kayak gak ada gairahnya gitu Lagi banyak masalah deh Sing Banyak masalah mulu Kapan banyak duitnya sih Pengennya juga gitu Banyak duit Cuman gak tau kapan Ya Kalau gitu ada traktir gimana Tumben Gitu dong Mau gak? Mau Mau Sama manisnya satu ya Sedatannya dua Kenapa? Mbak Terima kasih Lihat guys Kok meme Bleh Gak kece Mul Kayaknya Bisnis parkiran motor itu Kita harus berpanjang di kontraknya di rumah lu Udah Hentikan aja Motornya mau dijual sama istri gue Hah? Gitu Gimana ceritanya bisa dijual? Di foto-foto Dimasukkan ke sosmed Dihargai 15 juta Hah? 15 juta? Mul setau gue Motor sport itu Lebih dari 15 juta Mul Mahal tuh motor Udah Pokoknya jangan ditaruh di tempatku lagi Bisa-bisa nanti Ditukar Daun singkong Singkong lagi Gimana ya Kos-kosan gue parkirannya sempit lagi Dek Di tempat lu dong Parkirnya Ah jangan mas Kenapa? Karena tempat ada tuh banyak kucing Nanti kalau motor dicakar-cakarin Dipipisin Terus gitu nanti diapain Cuk-cuk-cuk Aku duluan Ambil mul Kenapa? Kok sedih? Happy dong Kau dapat orderan Matapak yes 125 ribu Aku gak punya duit Kamu aja Mas Ana kok gitu sih Kasian tau mas Mo Semangatnya keren Cuma modalnya entek Mas Mo Memang duit mas Mo Tinggal berapa kok gak cukup 50 ribu Cuma 50 ribu Udah orangnya tak telepon aja Jangan-jangan Loh ada hitung dulu Tadi Lepas sih Gak apa-apa Pakai aja dulu duit adek Jangan mbak Nanti aku gak bisa nukar rumah mbak adek Udah Ambil aja dulu Udah gak apa-apa Mulu jangan sosok nolak Kenapa sih tergucitak Ya ucap kalau dipaksa Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Bu Wanginya aroma itu Apaan tuh? Ini karibun Buat bunda Terima kasih Bud Tau gak Ada berita buruk Ternyata Motor yang gede itu Bukan motornya mas Mo Kok bisa? Iya bun Jadi Ada orang order motor Mas Mo Itu cuma disuruh Aku sih yang lucu Jadi istri Kalau gak tanya-tanya Sama suami dulu Untung kamu gak jual Coba kalau kamu udah jual Kan bisa panjang ceritanya Iya tapi kan Awar jadi gagal Dapet 15 juta Padahal ya bun Uang itu Buat bunda Lu sama Awar Kamu mau bisnis Emang suami kamu setuju Kayaknya sih boleh bun Ya Kalau ngarepin dari hasil mojek doang Kapan kebelinya rumah baru bun Ya Bisi mbak Iya no Mbak Brim saya mau Eh tunggu Gue denger-dengar Lo masih ngojek pake Motor sport itu ya Iya mbak Halo Kan gue udah bilang berkali-kali Seno Itu bahaya banget Mulai hari ini Lo gak boleh lagi terima orderan Pake motor itu Ngerti? Iya mbak ngerti mbak Terus pasalnya apa sekarang? Sekarang saya mau bicara tentang Sally mbak Sally? Iya Lu udah ada rencana? Ada mbak Jadi gini mbak